Bayangkan kalau kita punya empat sifat ini, bayangkan aja diri kitanya mau bagaimana. Ini empat sifat ini tidak akan tersentuh api neraka. Kalau kita membayangkan jadi ahli sorga rada-rada kurang bekal, maka berusaha agar tidak tersentuh api neraka. Hayyin, hayyin itu seperti apa? Hayyin itu adalah orang yang lahir batinnya tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Jadi hayyin itu orang yang benar-benar pribadinya itu sangat terkendali. Tenang, tidak tergesa-gesa. Setidaknya Al-Annah dan Hilm. Dua sifat yang sangat dicintai Allah, tidak tergesa-gesa. Lawannya adalah Al-Ajala Minas Shaiton. Tergesa-gesa itu dari setan. Ati'anni min Allah, orang yang tenang, penuh pertimbangan, penuh kehati-hatian, itu dari Allah. Tergesa-gesa dari setan. Dan Hilm, Hilm itu adalah bisa mengendalikan emosinya. Bayangkan pribadi kita, pribadi yang tenang. Kalau mau berbicara, selalu dipertimbangkan dengan baik. Kalau mau berbuat sesuatu, selalu dipertimbangkan. Dari mana datangnya hayyin? Datangnya hayyin ini dari zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul kulub. Aradu ayat 28. Jadi makin sangat rapat zikrnya, ingat, CBY cepat mengembalikan urusan kepada Allah, apapun. Banyak dan sering menyebut nama Allah, mengingat Allah, dan yakin kepada Allah. Inilah yang melahirkan pribadi hayyin. Jadi apapun kejadian, kembali ke Allah. Terjadi apapun, mau keluar kejeduk pintu, inna lillah wa inna ilahi rajin. Kejeduk pintu, langsung ingat, ini kejeduk terjadi dengan izin Allah. Pasti ada hikmahnya. Astagfirullah. Begitulah kejadian apapun, bercermin jerawat tumbuh, jerawat terjadi dengan izin Allah. Tidak usah dipijit jerawat yang setenang saja. Saryawan, izin Allah. Dihina, izin Allah. Difitnah, izin Allah. Sakit, izin Allah. Ketipu ma'asobah min musibatin illa biiznillah. Wa mayu'mim billah yahdi kalbah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Atagobun ayat 11. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ya, terjadi dengan izin Allah, Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Jadi, dapat nikmat, langsung ingat. Ini nikmat dari Allah. Lewat siapa yang dikehendaki. Dapat musibah, musibah terjadi dengan izin Allah. Pasti ada dosa saya. Suatu saat, Syekh Al-Badar ini menceritakan, kalau tidak salah saya mohon maaf, malam ke-27, sedang di masjid, etikaf, ada yang, di luar ada mobil yang nyetel musik keras. Lalu didatangi, dan diajak berbicara baik-baik. Dijelaskan ini sedang sholat. Lalu ditanya, apakah sudah hafal doanya? Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afwa fa'afu'ani. Sudah, sebagian hafal, sebagian tidak hafal. Lalu diajarkanlah oleh beliau, kepemuda yang berada di mobil yang sedang dengar musik itu. Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afwa fa'afu'ani. Enam tahun kemudian, beliau ada urusan di Kementerian Agama. ketika sampai di sana, didatangi oleh seorang pemuda. seh, saya adalah yang dinasihatin seh. Saya ada di mobil. Sesudah saya terus-menerus berzikir seperti yang disarankan. Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afwa fa'afu'ani. Doa Laylatul Qadar. Tiba-tiba saya menjadi kehilangan keinginan untuk berbuat maksiat. Tidak ada semangat untuk berbuat lagi kesiasiaan. Bahkan jadi semangat belajar agama dan akhirnya jadi pegawai Kementerian Agama. Qadarullah tadi malam, sekitar jam dua belas, tiba-tiba batuk, Masya Allah ini, Subhanallah, batuknya itu yang dalam, ada yang? Tahu batuk dalam? Begitulah. Ya, kan ada yang? Itu ya. Namanya batuk dangkal. Kenapa ini batuk? Batuknya itu dalam sekali. Sampai bangun lagi, minum, Aduh, ya Allah ini batuk. Ini sepertinya tidak akan selesai. Oh, cari obat batuk. Ada. Botolnya saja. Ya Allah. Nah, karena ingat cerita syekh tadi, ya, jadi memang dari semalam, walaupun akan istirahat, terus saja zikirnya. Allahumma inna ka'afuun tuhibbul affa fa'fu'ani. Ya Allah, sesungguhnya engkau mahaf maaf, engkau mencintai kemaafan. Allah suka memaafkan. Maafkan saya. Terus begitu, sampai tertidur. Dan ketika bangun, batuk terus. dibaringkan terus batuk. Ya Allah. Allahumma inna ka'afuun tuhibbul affa fa'fu'ani. Ya Allah, saya ridho dengan batuk ini. Ini dengan izinmu. Tapi saya mohon ampun. Allahumma inna ka'afuun. Kau darulah berhenti hadirin. Sampai, loh, kok bisa hilang sendiri? Padahal sempat terpikir, ini gimana menghentikannya? Kenapa ujuk-ujuk batuk sedalam ini? Mudah-mudahan ada hikmahnya. Jadi ketika terjadi sesuatu, ya kita tidak panik, obat batuk dicari, tapi ridho. Karena ini batuk dengan izin Allah. Dan yang bisa menghentikannya adalah Allah. Wa idhamaditu, wahua yashfin. Hanya Allah yang bisa menghentikannya. Dan setiap kepahitan, diundang oleh dosa. Pasti itu ada dosa di sana. Astagfirullah. Jangan-jangan saya ngetawain yang batuk gitu ya. Astagfirullah. Allahumma inna ka'afuun tuhibbul affa fa'fu'ani. Alhamdulillah hadirin. Mari berbanyak zikir dalam segala keadaan. C. Cepat kembalikan kepada Allah. Dalam urusan apapun, keinginan, kecemasan, dapat nikmat, dapat kepahitan. Segera. Aladina idha asobat humus siwa kolu inna lillah wa inna ilahi rajun. Yang kedua, sering banyak menyebut nama Allah. Jangan nganggurlah mulut kita. Ya jalu lisanu karotban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selubasa. Menyebut nama Allah. Memang ada lima tingkatan. Masih ingat? Pertama, orang yang berzikir, tapi dia tidak menyadari zikirnya. Tapi dia ingin zikir. Contohnya tadi, sholat. Kita kan, sholat, baca subhanallah wa adim, subhanallah wa adim. Ada yang mulutnya menyebut, tapi hatinya tidak ikut. Beres sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Reflex saja. Dan, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi tidak memaknai. Tapi itu sudah lebih baik. Daripada yang diem, nganggur, tidak menyebut apa-apa. Dan jauh lebih baik dari yang ngobrol, sia-sia. Dan jauh lebih baik daripada mulut yang bicara maksiat. Tingkatan kedua, zikirnya, adalah ketika menyebut, subhanallah, subhanallah. Sudah merasa, dia sedang menyebut, subhanallah. sedang tasbih. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mulut menyebut, Alhamdulillah. Dan, dia sadar, dia sedang menyebut, Alhamdulillah. Itu yang kedua. Sudah lebih baik. Ada yang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sadar. Yang ketiga, yang lebih baik lagi. Paham artinya. Subhanallah. Karena ada yang menyebut, subhanallah itu tidak paham. Maha suci engkau, Ya Allah, subhanallah. Maha suci engkau. Alhamdulillah, segala puji bagimu, Ya Allah. Ini sudah lebih enak. Yang keempat, mulai ada isinya. Yaitu, ketika kita istighfar, Astagfirullah, Nadiem. Ampun, Ya Allah. Sudah kebayang dosa, yang kita mohonkan ampunan. Bisa dipahami ya dirin. Kan ada yang, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Hanya sampai ke istighfar. Belum sampai ke minta ampun. Ada yang istighfar, dan paham saya sedang minta ampun, tapi belum jelas yang dimintakan ampunannya. Nah, yang keempat ini sudah jelas. Astagfirullah, ampun, Ya Allah. Tadi saya bicara berlebihan, Astagfirullah. Tadi pakai bohong. Dikit memang, tapi bohong. Astagfirullah. Tadi saya ketus ke orang. Astagfirullah. Tadi ada yang minta bantuan, tapi saya tidak bantu. Astagfirullah. Astagfirullah. Cara ngasih bantuannya meni, enggak sopan. Astagfirullah. Tadi nyebrang, kelihatan ada sidia. Astagfirullah. Sidia itu kucing ya. Astagfirullah. Tadi mau makan ayam, saya sabat ajak ayam teman. Astagfirullah. Astagfirullah. Tadi ada sampah. Saya buang sembarangan. Astagfirullah. Astagfirullah. Ah, itu sudah beda lagi tuh. Sudah ada isinya. Alhamdulillah, Ya Allah. Terima kasih. Engkau beri hidup. Alhamdulillah. 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 Tulangnya masih ada. Mau ke toilet. Alhamdulillah. Ya Allah. Saya masih bisa berdiri. Bisa jalan. Toiletnya dekat. Alhamdulillah. Antriannya cuma 12 orang. Tadi kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat makanan. Ya Allah. Saudara kami di sana. Di Palestina. Sedang lapar. Saya bisa makan enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sudah Jauh lebih nikmat zikirnya. Allahu Akbar. Tiba-tiba hilang. Ketika nyebut Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Segala sesuatu Selain Allah. Segala sesuatu Selain Allah. Yee. Bukan kecil. Nothing. Waduh. Enggak ada apa-apanya. Nehi. Makanya orang yang Sholat khusuh itu Kata kunci khusuh itu Diawali dengan takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Pencipta. Penguasa. Jagad semesta alam Yang dasar ini. Allahu Akbar. Allah yang Menguasainya. Ah siapa? Masa sudah nyebut Allahu Akbar. Pas wujud ingat Perda. Ya kan? Ingat jambah roti tadi Aduh tinggal separoh. Buat buka aja. Enggak sopan. Masa Nyebut Allahu Akbar Yang diingat sepeda. Itu mas saya. Masa Allahu Akbar Yang ingat Calonnya. Padahal Allah yang Nakdirkan jodoh. Sebetulnya dengan Allahu Akbar tuh Yang lain-lain Jadi kecil. Kalau takbirnya Bagus. Benar? Tidak ada Apa-apanya Yang lain-lain. Untuk STI Tahu STI Suami takut istri Allahu Akbar Hilang itu istri Setidaknya waktu sholat ya Nanti pas selesai sholat Assalamualaikum Ada lagi Tapi pada waktu takbir itu Harusnya ngilang tuh Atasan-atasan yang judas Galak gitu ya Pada waktu kita sholat Duhur di kantor Allah Hilang tuh atasan tuh Begitulah semuanya Kalau Takbir dengan yakin Nah untuk yang kelima Ini Jikirnya Sudah tidak terkait Tidak terkait Hanya pada waktu Ibadah saja Jikirnya Tapi Keyakinan kepada Allahnya itu Setiap saat Kalau tadi kan Waktu sholat Hadir Allah Waktu doa Hadir Allah Waktu sedekah Nah ini setiap waktu Allah maha melihat Allah maha mendengar Allah maha kuasa Atas segala-galanya Setiap waktu Seperti melihat Teman-teman begini Ini semua ciptaan Allah Semua yang mendesain Allah Semua yang memberi rizkinya adalah Allah Semua ini yang menghidupkan adalah Allah Termasuk ketika bertemu dengan lawan-lawan Kalau orang-orang yang imannya sudah kuat Yakin itu Kaumusrikin dalam perang badar Perang uhud Semuanya adalah ciptaan Allah Memang ada manusia yang bukan ciptaan Allah Tidak ada Tidak ada Semuanya ciptaan Allah Suara apa? Oh langsung diikutin anak-anak kecil Telinga mendengar suara kucing Langsung ingat Ini kucing ciptaan Allah Ini kucing milik Allah Ini kucing dikuasai oleh Allah Tidak mungkin kita jadi jolim Ingat di toilet Di WC ada kecoa terpleset Siuk Pluk Terus tangannya gini-gini Kan kecoa kalau sudah terentang Susah tengkurup sendiri Apa yang mau dilakukan deh? Jangan langsung soleh yang asli dulu Jujur Banjur Jadi gimana lagi? Injak Baikon Bagaimana kalau saudara yang jadi kecoanya? Hah? Mau di Banjur? Kalau saudara yang takdirnya jadi kecoa Terentang gitu Apa yang saudara inginkan? Diinjak Dijepret pakai senar jepit Pasti kita pengen ditolong Benar? Kecoa ciptaan? Allah Kecoa terpleset dengan izin? Allah Kecoa sedang apa? Kerjanya apa kecoa? Hah? Bertasbih Benar Bertasbih itu kecoa itu Mereka terus-terusan bertasbih Kita saja yang jarang Ya kan? Jadi gimana dong? Atau tolong? Siapa tahu Kecoa itu Putra mahkota Kerajaan kecoa? Ya pengganti rajanya Atau siapa tahu Kecoa itu Sedang menuju Toilet sebelah Karena mempelai putri di sana Wah semakin dramatis Mungkin mau menikah Saudara bantai Bagaimana nanti Bagaimana nanti Raja Kecoa Emosi Ya Udahlah tolong saja Benar? Tidak ada ruginya Tidak usah diposting juga Begitulah Makin intens Kita ingat ke Allah Segalanya Kembali ke Allah Kemudian selalu berusaha Menyebut nama Allah Dan yakin kepada Allah Mudah keluar Hayin ini Tapi kalau jarang ingat Allah Ya sudah lah Susah Dua Layin Layin ini datang dari mana? Dari sifat rohmat Seperti apa orang yang layinin ini? Orang lain ini orangnya sangat sopan Santun Lahirnya dari apa? Dari hati yang rohmatan lil'alamin Hati yang penuh kasih sayang Coba orang tua sayang ke anak Ya Terutama waktu kita bayi Dibelai Dipeluk Diselimuti Dikecu Sifat sayang ini akan melahirkan Perilaku yang indah Irhamu manfil ard Irhamkum Manfis sama Sayang yang di bumi Yang di langit menyayangimu Bagaimana Menimbulkan Sifat kasih sayang Judulnya Empati Kita harus mulai Membayangkan Sebagaimana Kalau kita seperti-seperti itu Ya Kalau misalkan Kita mendengar Penderitaan Saudara kita di Palestine Bagaimana Kalau kita tidak punya Makanan Bagaimana Kita tidak punya Minum Makin kita bisa Merabak Derita orang lain Makin Timbul Kelembutan hati Untuk memiliki Kasih sayang Rekan-rekan Sekalian Mungkin pernah Mendengar Tentang wanita Pezina Yang melihat Anjing Kehausan Kemudian Dia turun Kesumur Lalu Ambil air Dan diberi Minum Anjing tersebut Tidak ada yang Lihat Selain Allah Dan ternyata Wanita ini Mendapat Ampunan Sifat Kasih sayang Akan menghasilkan Akhlak yang baik Dan Sebaliknya Sifat Yang jauh Dari kasih sayang Akan menghasilkan Akhlak yang buruk Oleh Karena itulah Orang-orang Yang hatinya Penuh Kasih sayang Insya Allah Diharamkan Tersentuh Api neraka Ayo Mulai empati Ada tuh Yang menyiapkan Di jendela rumahnya itu Mangkok kecil Untuk minum burung Masya Allah Coba Kalau lihat Di media sosial Bagaimana Orang yang penyayang Itu luar biasa Bila ada ibu-ibu Yang memukul-mukul Tralis Kandang singa Di kebun binatang Dan ketika singanya Melihat Langsung mengeluarkan Tangannya Seperti yang menerkam Padahal bukan menerkam Memeluk Dan pelukannya itu Seperti peluk yang rindu Wuh Sampai begitulah Kenapa ibu ini dipeluk Apa karena kecantikannya Silahkan Kalau ada jamaah yang Kira-kira Cakep gitu Tempelkan ke kandang singa Kita lihat hasilnya Apa ada sisanya Apakah karena gelarnya Kemudian Di peluk singa Oh iya Doktor ya Singa meluk Apa karena suaminya pejabat Apa karena Tas jamaah Kemudian dipeluk singa Bukan Ibu ini Enam tahun yang lalu Pernah menolong singa Waktu kecil Diberi serimut Dikasih susu Dimandikan Dipeluk Diajak main Dan sesudah berpisah Sekian lama Singa jadi besar Tidak lupa Kodarullah Allah tidak membuat singa Ini lupa Kepada Si ibu yang pernah menolong Ini singa Binatang Binatang buas Bisa membalas kasih sayang Ini serius Hadirin Mau masuk syurga Orang-orang yang Penuh kasih sayang Lihat orang yang Belum dapat hidayah Ingin mereka dapat hidayah Kita Kodarullah Islam Tapi hanya Berapa? Dua miliar Dari tujuh miliar Berarti sekitar Lima miliar Tidak dapat hidayah Belum dapat hidayah Harusnya ada Keinginan Saudara-saudara Senabi Adam Dan seibu Hawa Dapat hidayah Allah yang memberi hidayah Tapi ada disini tu Ingin Lihat orang yang Bergelimang dosa Ingin Lihat mereka Bisa tobat Lihat yang tergelincir Ingin bisa selamat Yang lapar Ingin bisa kenyang Harusnya ada Di hati kita tu Keinginan Orang lain itu Mendapat kebaikan Dari Allah Benar? Bukannya dengki Teman naik haji Kita naik tensi Apa-apaan? Eh ini serius nih Sebetulnya Salah satu Mengatasi dengki tu Begini Setiap ketika Saudara kita Dapat nikmat Kita Mendoakan 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 kebaikan Dari nikmat Yang Allah berikan Kepadanya Misalkan Saudara kita Ada dapat Karunia Allah Apa sajalah Jabatan Kita doakan Supaya Bisa menjalani Jabatan ini Dengan baik Dan kalau saudara Ingin Tinggal minta Ke Allah Tidak usah Dengki Teman umrah Tidak boleh Kita mengatakan He? Dia umrah Mustahil Mustahil Gimana? Suka-suka Allah mengundang Siapa? Masa dia umrah? Jumatan aja Baru belajar Kemarin Terserah Allah Kita doakan Supaya umrahnya Diterima Dan saudara juga Minta Supaya bisa Diundang Allah umrah Begitu Persis ini Ketika Mariam Siti Mariam Dimira Ada makanan Ditanya oleh Zakaria Nabi Zakaria Itu dari mana? Ini makanan Dari Allah Jawabannya Lalu Nabi Zakaria Langsung Doa Kepada Allah Ingat Itu kan katanya Salah satu saat Mustahab itu Ketika Orang dapat Nikmat Kita langsung Doa Itu mustahab Doakan Yang dapat Nikmat Dan doa Kita minta Apa yang kita Inginkan Karena saat Itulah kita Yakin Yang memberi Adalah Allah Halo Jangan Dengki Ini kan Antri itu Tadi Mau sahur Ada Paha Sudah Kita incer Kita barisan Kelima Waduh Waduh Itu Nesterk Itu Paha Paha Ayam Pas Sudah Dekat Diambil Diambil oleh Yang di depan Kita Sisanya Ceker Apa yang Doa Apa yang Sudah Lakukan Harusnya Bahagia Ya Allah Meni Getir-getir Amat Hidupin Orang Orang Ketemu Dengan Rezekinya Kenapa Kita Yang Jengkel Atau Kita Disikut Sedikit Supaya Loncat Lagi Ayam Alhamdulillah Ya Allah Semoga Ayam Berkah Ya Enggak Usah Begitulah Tinggal Minta Saja Punya Restoran Ayam Begitu Rekan Rekan Sekalian Gak Ada Nih Hati Penuh Kebencian Kedendaman Kepada Orang Yang Beriman Tidaklah Kita Ini Rohmatan Lil'alamin Tidak Hanya Ke Orang Islam Tapi Ke Yang Non Islam Ke Pohon Ke Binatang Ke Alam Ini Kalau Mau Selamat Jangan Hidup Penuh Dengan Angkara Murka Ya Tiga Apa Yang Ketiga Korib Dekat Dari Mana Seperti Apa Orang Yang Korib Itu Kalau Ketemu Menyenangkan Kalau Pisah Ngenin Ketemu Nyenengin Pisah Ngenin Kan ada Yang Kalau ketemu Nek Pisah Syukuran Alhamdulillah Dia sudah Dimutasi Syukuran Numpeng Ini Rugi Kalau Kita Termasuk Orang Yang Tidak Dikehendaki Kehadirannya Dari Mana Datangnya Korib Dari Tawadu Orang Yang Rendah Hati Lawannya Apa Takabur Dalilnya Apa Tidak Masuk Sorga Yang Di hatinya Ada Takabur Walau Sebesar Zaro Tawadu Itu Apa Takabur Itu Apa Takabur Itu Dua Cirinya Menolak Kebenaran Dan Menganggap Rermeh Orang Lain Jadi Kalau Kita Ingin Tawadu Cirinya Adalah Selalu Merindukan Kebenaran Kritik Sepedas Apapun Itu Akan Disyukuri Kalau Orang Rendah Hati Kita Tidak Akan Rusak Oleh Kritik Kita Itu Rusak Kalau Tidak Mau Dikritik Dan Kata Imam Hassan Al-Basri Kalau Mau Jadi Orang Tawadu Keluar Dari Rumah Jangan Lihat Orang Lain Lebih Rendah Dari Kita Lihat Yang Muda Muda Duh Ini Dosanya Masih Sedikit Nah Lihat Yang Sepuh Sepuh Nah Ini Sudah Tua Berarti Berarti Amalnya Lebih Banyak Sudah Lama Di Dunia Solat Lebih Banyak Saum Lebih Banyak Menjalani Romadon Lebih Banyak Itu Luar Biasa Lihat Yang Tergelincir Siapa Tahu Dosa Ini Yang Mengantarkan Tobat Nasuhah Lihat Siapa Tahu Tahajud Lebih Ikhlas Dari Saya Tapi Dia Kelihatannya Kurang Ibadah Tahajud Siapa Tahu Lebih Berbakti Ke Orang Tua Daripada Kita Tapi Dia Yatimpiatu Siapa Tahu Ridho Dengan Keadaannya Sehinggalah Ridho Tapi Dia Kelihatannya Susah Terus Ditimpa Musibah Siapa Tahu Kepahitan Ini Yang Menghabiskan Seluruh Dosa Dosanya Makanya Udalah Tidak Usah Meremehkan Siapapun Nah Kalau Mau Tidak Tersentuh Api Neraka Tong Sombong Kuncinya Adalah Usahakan Tiap Lihat Orang Misal Ada Imam Kan Ada Yang Sudah Benar Tapi Belum Sempurna Tapi Sudah Benar Nih Jangan Menghina Siapa Tahu Beliau Lebih Khusus Dari Kita Kita Memang Ngajarin Tahsin Ilmu Kesempurnaannya Tapi Tidak Boleh Meremehkan Imam Yang Bacaannya Hapalannya Belum Banyak Padahal Imam Itu Khusyuk Nah Kita Selama Sholat Merendahkan Imam Hati Hati Hatilah Banyak Perbedaan Pendapat Jangan Meremehkan Karena Yang Berbeda Pendapat Itu Belum Tentu Berniat Buruk Mungkin Ikhlas Belajarnya Cuman Kebagian Ilmunya Itu Misalkan Di Sebuah Kampung Tidak Ada Akses Internet Gurunya Cuman Satu Satunya Ustadznya Lalu Mengajarkan Nah Kita Misalkan Dapet Ilmu Yang Lain Nah Disana Belum Tentu Dapet Ilmu Itu Tapi Mengamalkannya Itu Ikhlas Sekali Kita Sibuk Meremehkan Padahal Yang Bersangkutan Oleh Allah Memang Ilmunya Cuman Itu Yang Didapatkan Dan Ikhlas Melakukannya Oh Bisa Beda Urusannya Kalau Mau Da'wah Tidak Usah Menghina Dan Mencelah Sampaikan Saja Baik Baik Benar Terakhir Sahal Apa Sahal Mudah Hampir Aja Saya Nanya Coba Apa Tapi Kan Saya Mempersulit Saudara Ya kan Udah Saya Mudahkan Aja Saya Nanya Sendiri Saya Jawab Sendiri Peres Kan Nah Karena Harus Mudah Maka Selesai Sampai Disini Ceramanya Sahal Itu Apa Artinya Orang Yang Diharamkan Api Neraka Kok Cirinya Sahlin Sahal Mudah Karena Urusan Ini Jadi Ribet Itu Karena Diperbudak Napsu Banyak Persoalan Remeh Yang Jadi Masalah Besar Mungkin Mungkin Bapak Lihat Rekan Rekan Lihat Yang Lagi Viral Yang Parkir Mobil Bikin Macet Diingetin Pak Ini Macet Ngeludahin Ini Bukan Perkara Baru Hadirin Karena Salah Satu Ciri Yang Dibuka Aibnya Oleh Allah Jadi Kalau Kita Masyiat 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 Itu Kan Dua Yang Terjadi Satu Dibuka Yang Kedua Dimatikan Dalam Keadaan Masyiat Memang Rada Susah Meninggal Lagi Meludah Yang Cret Begitu Tapi Ini Pas Begitu Lagi Di Film Ini Takrir Allah Ke Film Cret Begitu Ternyata Pejabat Hasilnya Sekarang Dicopot Katanya Dicopot Cret Cuman Cret Sebetulnya Bukan Kecret Yang Membuat Dia Dicopot Napsunya Itu Lihat Kasus Sampo Kenapa Gatal Terus Nembak Napsu Itu Yang Bikin Marah Nembak Itu Pokoknya Orang Itu Ribet Susah Menjadi Baik Kalau Tidak Bisa Mengendalikan Napsu Ingat Itu Baik Baik Makanya Orang Yang Masuk Sorga Atau Tidak Tersentuh Api Neraka Orang Yang Paling Bisa Menghandle Napsunya Orang Kalau Diperbudak Napsu Zolim Menempatkan Sesuatu Tidak Pada Tempatnya Eh Monyet Loh Coba Gimana Kalau Ada Yang Nyebut Monyet Ke Kita Apa Siapa Mana Yang Suka Badannya Paling Gede Coba Saya Tanya Eh Monyet Mana Gimana Apa Jangan Langsung Soleh Yang Asli Dulu Sebetulnya Kalau Tidak Pakai Napsu Eh Monyet Lu Langsung Mikir Saya Monyet Bukan Bukan Jelas Jawabannya Monyet Lu Bukan Simple Bukan Eh Monyet Nonjing Kenapa Kenapa Jadi Benyut Begini Napsu Makanya Orang Orang Yang Diharamkan Tersentuh Api Neraka Itu Orang Yang Paling Bisa Mengendalikan Napsunya Sehingga Napsunya Yang Dirahmati Allah Romadun Itu Sebetulnya Mengajari Kita Empat Hal Ini Benar Dengan Ibadah Yang Bagus Zikir Yang Banyak Jadi Tenang Kemudian Kita Jadi Penyayang Banyak Nolong Orang Sedekah Dan Sebagainya Kemudian Kita Jadi Humble Tawadu Tidak Sombong Dengan Akhlak Yang Wama Tawadu Ahadun Lillah Illa Rafa'ahullah Dia adalah Orang rendah hati Karena Allah Kecuali Allah Mengangkat Derajatnya Dan Yang terakhir Karena Makin Bisa Mengendalikan Napsu Makin Sederhana Hidup Selamat Mudik Alhamdulillah Yang Mudik Sing Lurus Niatnya Banyak Juga Yang Meninggal Di Perjalanan Ya kan Ini Bukan Ngedoain Hanya Ngingetin Ya Saya Lihat Kemarin Ada Mobil Terbakar Dengan Semua Penumpangnya Mudik Itu Yang Naik Motor Ngantuk Pas Bangun Beda Alam Ini Serius Ini Harus Waspada Mudik Itu Belum Tentu Mudik Kampung Kita Tidak Tahu Ajal Dimana Maka Luruskan Niat Sepanjang Jalan Di Kendaraan Itu Usahakan Ingat Ke Allah Karena Kendaraan Yang Penuh Dengan Musik Musik Nggak Ada Yang Ingat Ke Allah Itu Mobil Jenazah Iya Kan Kita Hanya Dicatatkan Hidup Itu Kalau Sedang Zikrullah Kalau Sampai Di Kampung Di Jalan Macet Semua Nggak Usah Mengeluh Kan Saudara Sendiri Yang Kamu Dik Kalau Kalau Nggak Ingin Macet Diam Di Masjid Sini Aneh Macet Sudah Pasti Ambek Ambek Macet Cicing Emang Dengan Dinebut Macet Jadi Lancar Tidak Unten Ya Kalau Di Undang Cerama Jarang Mau Lihat Jalan Ditanya Pas Nampai T.A Macet Nggak Tau Abis Ngapain Saya Lihat Jalan Saya Bukan Supir Dilihat Juga Nggak Ngepek Mending Diisi Dengan Yang Manfaat Kalau Tau Macet Nikmati Saja Tidak Boleh Tahun Lalu Nggak Gini Gini Amat Itu Kan Tahun Lalu Macet Nya Kan Sekarang Masa Ribet Pisan Terus Kalau Sudah Sampai Kampung Halaman Jangan Merasa Paling Kota Ngobrol Jadi Lu Dari Mana Gue Dari Tasik Malaya Iya Jangan Mentang Mentang Ke Kota Pulang Kampung Merasa Paling Kota Hati Hati Ini Serius Ngobrol Jadi Nggak Jelas Di Dalam Fundamental Struktur Ekonomi Mana Tidak Harnalon Jadi Kota Jadi Pabali Ngomong Nggak Udahlah Siapa Tahu Saudara Kita Yang Di Desa Itu Jauh Lebih Tinggi Derajat Di Sisi Allah Lihat HP Nya Jadul Susah Buka Internet Jaga Pandangan Benar Karena Penyakit Penyakit Orang Kota Kalau Kampung Merasa Paling Hati Hati Jangan Jadi Sombong Dan Jangan Sampai Jadi Lupa Ibadah Sholat Telat Pergi Ke Pantai Nggak Jelas Di Pantai Malam Lihat Yang Tidak Boleh Dilihat Hati Hatilah Jangan Sampai Mudik Itu Jadi Nambah Dosa Silaturahim Ke Orang Tua Ke Teman Teman Orang Tua Ke Guru Guru Kita Ya Ket Teman Teman Jaman Main Dulu Sing Tawadu Bawa Bekel Dan Ingat Kalau Pulang Dari Kampung Jangan Seperti Gimanalah Hayam Abis Jadi Jadi Jangan Seperti Gimana Saya Nggak Tegan Nyebut Perampok Tapi Kan Ada Yang pulang Dari Kampung Jadi Bangkrut Yang Di Kampung Kolam Dibedahkan Guram Habis Ayam Mulai Dari Jagonya Induk Sampai Cucunya Pepayau Semua Diangkut Kita Kesana Bawa Bolu Satu Tekor Tekor Ini Serius Ini Karena Ada Saya Pernah Lihat Di Sebuah Di Sebuah Tayangan Mereka Jadi Jadi Bahagia Katanya Di kampung Dinyusahkan Harus Membawa Kebahagiaan Secukupnya Kita Di sana Jangan Jadi Beban Ya Udah Segitu Terima 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 Kasih Ini Hari Terakhir Sedih Kita Mau Selesai Bukan Sih Sedih Banget Aslinya Tapi Memang Ini Episode Yang Harus Dijalanin Siap Untuk Mengarungi Hidup Apa Yang Terbaik Kita Lakukan Di Bulan Ramadan Sekuat Tenaga Pertahankan Ya, gerbang utamanya Jangan pernah ada hari tanpa tambah ilmu agama Itu pintunya Kalau ilmunya kurang, tidak bisa naik iman Tidak bisa jadi amal Semoga Allah menerima amal-amal kita Mohon dimaafkan semua kesalahan sengaja tidak sengaja Dan semoga kita dikarunai istiqomah Sampai kita semua khusnul khatimah Terima kasih sahabatku sekalian Alhamdulillah kepada yang itikaf di semua masjid Darutauhid Termasuk di jalur Gaza Masjidnya masih berfungsi Alhamdulillah Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah SWT Subhanakallahumma bihamdik Ashadu ala ilaha ila anta Astagfiru kawatubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini berapa orang nih Jung yang ikut itikaf Ini ada mana? Punten Sahabat-sahabat sekalian insya Allah Kita akan masuk ke sesi kedua yaitu konsultasi zakat Di hari terakhir ya insya Allah Baik izin membuka untuk pertemuan kali ini Karena pertemuan kali ini kalau gak salah Pertemuan spesial ya Masjid di hari terakhir juga insya Allah Akan dihadiri oleh para impinan Para BOD dari Dato Peduli Serta para pemateri Insya Allah Stad Ali Nurdin juga insya Allah akan hadir Terus juga Stad Bulyadi Al-Fadil juga insya Allah akan hadir Baik izin untuk buka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wala ilaha ilallah Wallahu akbar Allahumma salli ala Muhammad Wa ala mbamad La hawla wa la quata inna billah Wab-i'srahli sallfi Wa yasirli amri Wahlul uqdatan bilisani Wa ala mabadu Alhamdulillah Kuji syukur Kita sama-sama pajatkan gerat Allah subhanahu wa ta'ala yang Alhamdulillah sampai saat ini Allah terus memberikan karunianya memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, mudah-mudahan berbagai karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua menjadi jalan kita semakin bertambah keimanan kita, bertambah keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbah amin salat salat salam mudah-mudahan senantiasa terserah limpah kepada usulah dan duah kita yaitu Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam kepada para keluarga, sahabat serta kita sebagai umat akhir jaman, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaatnya amin ya Allah ya Rabbah amin ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan sehat lahir, sehat batin dan mudah-mudahan siapapun yang diuji sakit pada kesempatan pagi hari ini baik diri kita maupun keluarga, saudara mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna dan mudah-mudahan dengan diuji sakit ini diberikan ketabahan kesabaran sehingga sakitnya menjadi jalan penggugur dosa pengangkat diri terjatisi yulis begitu pun yang saat ini sedang mengadakan perjalanan safar untuk memunik tentunya ingin silaturahim dengan keluarga besar ada tolan gitu ya sahabat-sahabat yang ada di kampung halaman mudah-mudahan safarnya menjadi safar yang berbuah amal soleh diberikan kemudahan, kelancaran serta keselamatan bisa sampai pada tujuan amin ya Allah ya Rabbah amin dan setibanya di tempat tujuan juga insya Allah mudah-mudahan senantiasa mendebarkan manfaat untuk sebanyak-banyak nyumatnya ada di kampung halaman kita amin ya Allah ya Rabbah amin dan berikutnya mudah-mudahan juga ya Bunda yang di pertemuan terakhir insya Allah di pertemuan terakhir ini kita ada pertemuan spesial akan dihadiri oleh semua pemateri ada Ustadz Ali Nurdin Alhamdulillah ini Pak Haji Ustadz Ali Nurdin Anwar L.C.M.A.I Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita terima kasih sehat insya Allah saya bantu saya bantu kan Alhamdulillah nih Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bukang Iwan Alhamdulillah Alhamdulillah khair insya Allah Alhamdulillah mudah-mudahan sehat walafiat insya Allah Alhamdulillah belum mudah kesan udah di kampung halaman ini ya udah di kampung halaman disini satu kampung halaman mungkin disini ya di Garut insya Allah nanti Alhamdulillah siap Alhamdulillah disini juga insya Allah hadir Pak Haji Jang selaku Direktur Utama DT Peduli sudah hadir insya Allah hadir Pak Haji Jang Alhamdulillah gimana sehat Pak Haji Jang Alhamdulillah Alhamdulillah sihat-sihat Alhamdulillah masih tugas Pak Haji Jang insya Allah stay baik sampai di sini Alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan Allah karirinakan kesehatan dan mudah-mudahan juga perjuangan untuk memfasilitasi para donatur untuk berzakat ini jadi jalan amal kebaikan buat kita semuanya amin Pak Harun Maskur sudah ada di tengah-tengah kita Assalamualaikum Pak Harun sudah bergabung Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Iwan Alhamdulillah sehat insya Allah sehat Pak Harun belum mudik Pak belum masih stand by insya Allah insya Allah mudah-mudahan Allah karirinakan kesehatan insya Allah selanjutnya dari Pak Haji Agus Kurniawan beliau selaku Direktur Marketing oh iya tadi yang beresan insya Allah Pak Arun Maskur beliau selaku Direktur program ya insya Allah Pak Haji Agus Assalamualaikum 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 Bu Tita kadang kali ada Assalamualaikum Bu Tita Beliau selaku Direktur Operasional belum hadir, belum nampak tiga ya insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya insya Allah bisa bergabung baik, Alhamdulillah untuk berikutnya Assalamualaikum nampaknya belum bergabung ya sama, nah sebagai pembuka, barangkali dari Pak Jajang ataupun sudah lindur-lindur dulu terlebih dahulu ya untuk menyampaikan di pertemuan pertama kali ini insya Allah, ya silahkan sudah lindur-lindur baik, terima kasih Pak Jajang juga Pak Jajang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Alhamdulillah, wa la ilaha ilallah Allahu Akbar Asyadu an la ilaha ilallah wa adahu la syarikalah, wa asyadu anna Muhammad an abduhu wa rasuluh alladhi la nabi ma'adullah masollihi wa salim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanimudina wa ala Alhamdulillah wa syurilah tidak terasa perjalanan kita di Ramadan sekarang menuju akhir semoga Allah subhanahu wa ta'ala meneklirkan segala amaliyah Ramadan kita di tahun ini disyatat sebagai amalan makbulan Allah subhanahu wa ta'ala ditetat sebagai penambah catatan kebaikan kita dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan-Ramadhan di tahun-tahun yang akan datang salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alihi wa sallam kepada keluarganya kepada para sahabatnya kepada seluruh umatnya semoga kelak akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau amin ya Allah ya rabbal alamin Bapak Ibu yang dilatuh Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan sekarang terasa spesial karena kita tahu Ramadan ini kita menyaksikan bagaimana Allah menunjukkan kepada kita berilah orang-orang Yahudi yang sallallahu sampaikan dalam mahluk Quran bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menepati janji tidak pernah memperhatikan atau menghormati kemanusiaan gitu ya berlaku sewenang-wenang pada surah-surah kita di tanah Palestine lebih khusus di Gaza begitu ya spesial dalam artian ini adalah menjadi ladang amal soalnya baik kita begitu ya lu tambahan begitu ya untuk senantiasa kita membantu menolong saudara-saudara kita seiman ya saudara-saudara kita sesama manusia begitu walaupun jarak memisahkan kita dengan saudara-saudara kita di sana tetapi hati ini terpaut dalam ketahatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu mudah-mudahan bantuan bapak ibu semua doa bapak ibu semuanya itu dicatat sebagai amal soalnya Allah subhanahu wa ta'ala dan tentu perjuangnya belum berakhir begitu ya mudah-mudahan dukungan kita soliditas kita terus kita gaungkan terus kita kobarkan sampai orang-orang jenis laknatullah alaihim mereka mundur ya bahkan boleh jadi mereka sudah tidak ada lagi atau tidak memiliki tanah air sebagaimana yang mereka prime sekarang ini ya begitu kita juga patut bersedih juga bahwa di Ramadan sekarang juga banyak sekali kejadian bencana di beberapa daerah begitu walaupun tidak sebagai sepertinya bencana nasional tetapi tentu kita sebagai sama umat Islam dan juga sebangsa dan setanah air tentu harus memiliki kepakaan sosial ya untuk senantiasa bisa membantu meringankan beban surat-surat kita yang sedang tertimpa musibah begitu ya tapi di sisi lain juga kita bersyukur kepada Allah bahwa Ramadan sekarang secara umum ya di Indonesia dan di seluruh dunia berjalan begitu khidmat dan banyak hal-hal yang luar biasa terutama dari aspek kebersamaan toleransi dan lain sebagainya begitu ya baru pada momen-momen sekarang begitu kita bisa Ramadan sekarang kita bisa melihat bagaimana orang-orang non-Islam juga banyak yang tertarik untuk bisa menjalankan ibadah ini menunjukkan bahwa ibadah saham ini adalah ibadah yang betul-betul ibadah yang diserahatkan oleh Allah kan gitu ya sehingga orang yang tidak beragam Islam juga banyak yang ingin menjalankan ibadah saham gitu karena ternyata betul-betul manfaatnya dampaknya dirasakan oleh mereka begitu ya bukan semata kita bicara masalah apa kesadaran diri bahwa kita merasakan penderitaan orang-orang yang tidak mampu ya yang tidak bisa mendapatkan makanan cukup tapi lebih dari itu kesadaran diri akan siapa dirinya dan harus apa yang bisa dilakukan dalam hidup ini untuk senantiasa berusaha mentaati sang pencipta begitu ya tentu mudah-mudahan fenomen ini akan semakin mendorong banyak orang memeluk agama Islam yang tentu kita sebagai sesama muslim akan merasa bahagia begitu kan gitu Alhamdulillah ya banyak fenomen-fenomen yang unik yang mustahil lihat dan mustahil baca di berita-berita terkait Ramadan tahun sekarang gitu bagi kita secara pribadi tentu Ramadan harus menjadi apa ya harus menjadi pembuktian ya bagi kita bahwa setelah kita dilatih oleh Allah di bulan yang penuh berkah ini nah tantangannya adalah 11 bulan ke depan apakah pelatihan tadrib yang Allah berikan kepada kita itu betul-betul berasar kepada kita sehingga kita tetap bisa menjalani hidup hidup ini dengan senantiasa bisa mengikuti aturan Allah jadi ada sebuah pernyataan begitu Pak Iwan ya di bulan Ramadan kita bisa menghindari dari hal-hal yang mubah begitu ya karena kita mengikuti perintah Allah gitu kan kita gak makan siang hari kita gak minum di siang hari begitu ya atau melakukan hal yang membatalkan ibadah soalnya pada itu semuanya mubah sebenarnya di bulan-bulan yang lain kan gitu ya tapi kita gak melakukannya karena kita taat kepada Allah sebagai wujud penghambaan kita kepadanya seharusnya di bulan-bulan yang lain meninggalkan yang haram harusnya lebih mudah lagi kan yang buah aja bisa kita tinggalkan kan gitu ya apalagi yang yang haram gitu ya di bulan roboton juga kita menyaksikan bagaimana nikmatnya kita melakukan kebaikan demi kebaikan ya diantaranya bersedekah gitu ya bersakat ya berinfak gitu ada semacam apa ya dorongan dorongan di dalam jiwa yang kuat gitu ingin berbagi itu gitu ya kita bisa melihat fenomena takjil bareng gitu ya sahur bareng gitu ya kemudian juga fenomena diakhir sekarang membayar zakat begitu ya zakat fitrah terutama begitu ya itu karena memang berbagi ini adalah apa ya berbagi ini adalah panggilan jiwa ya begitu ya panggilan jiwa begitu ya mudah-mudahan semangatnya terus dijaga dan diperkuat dan mudah-mudahan ya Allah SWT menjadikannya sebagai amalan makhluk insya Allah SWT begitu Pak Iwan sebagai pengantar ya Ustaz ya Masya Allah luar biasa ini jago melahir kasih Ustaz atas pengingat untuk kita semuanya dan kita tidak terasa memang sudah di penghujung Ramadan ini dua kondisi ya Ustaz kondisi bahagia dan kondisi sedih gitu ya dimana Ramadan ini kita belum bisa benar-benar maksimal gitu ya dan Alhamdulillah diingatkan oleh Alin Nurdin yang mudah-mudahan ini menjadi remainder buat kita semua mudah-mudahan di akhir-akhir di Ramadan ini kita benar-benar bisa memaksimalkan apa yang memang menjadi pesan di Ramadan ini dan mudah-mudahan juga di 11 bulan yang akan datang kita tentunya bisa lebih baik karena di gemeleng dididik oleh Allah melalui Ramadan sebulan penuh ini insya Allah Alhamdulillah berikutnya dari berikutnya dari Pak Direktur Pak Direktur utama kita Pak Haji Jajang Nur Jaman Alhamdulillah sudah hadir tema kali ini kita kaitan dengan kembali fitrah dengan puasa dan zakat 11 hari kita 15 hari sudah diberikan berbagai ilmu petua dari Dewan Syariah Data Peduli Pak Haji Ali Pak Haji Ali Nurdin Anwar yang Alhamdulillah melalui biasa sudah memiarkan kita dan juga dari Pak Al-Fanil Alhamdulillah berikutnya mungkin dari Pak Jajang bisa menyampaikan bagaimana kesan-pesan selama Ramadan yang dirasakan di tahun Indonesia Pak Haji Jajang baik terima kasih Pak Iwan yang istiqomah menjadi pembawa acara di kajian konsultasi zakat dan juga kepada Alhamdulillah terima kasih dan juga khusus kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu para jamaah yang sudah setia istiqomah bersama-sama menyimak kajian konsultasi zakat dan sedekah kurang lebih 15 hari Pak Iwannya Alhamdulillah ini menjadi ikhtiar kita mudah-mudahan ilmu-ilmu yang diberikan oleh para pemateri ataupun pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Ibu yang disampaikan kemudian dijawab menjadi ilmu juga yang sebelumnya mungkin masih ragu mudah-mudahan dengan mendapatkan jawaban semakin yakin begitu jadi makin meningkat ilmunya makin meningkat pemahaman literasi terkait zakat impak sedekah sehingga semakin yakin dalam mengamalkannya dan juga ketika bertambahnya pemahaman tambahnya ilmu mudah-mudahan ilmunya bisa memandu amalnya sehingga bisa diberi kemampuan Allah SWT diberikan taufik hidayah untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat khususnya terkait zakat infah sedekah baik di Ramadan yang tinggal beberapa saat lagi maupun di 11 bulan berikutnya sampai ketemu Ramadan tahun depan kembali begitu Pak Ibu terima kasih kepada Pak Ibu semua semoga kita semua diberi kemudahan untuk beramal insyaallah alhamdulillah ada kesan tersendiri mungkin spesial ya alhamdulillah Ramadan kali ini seperti yang saya ingin berbeda ada suasana-susana perjualan yang lebih karena kita selain membersamai para mustahik di Indonesia juga kita fokus juga membantu saudara kita di Palestina baik di jalur Gaza yang di Rafah maupun di Jordan kita fokus juga menyeluruhkan titipan amanah dari para muzaki pada natur ke daerah tersebut dan itu yang menjadi semangat berlipat-lipat kita berjuang membantu saudara kita di bulan Ramadan ini begitu Pak Insyaallah Alhamdulillah luar biasa terima kasih Pak Jajang mudah-mudahan Pak Jajang senang biasa sehat dan bisa mengembar amanah ini sampai tuntas insyaallah Amin berikutnya Alhamdulillah kita juga ada Direktur Program Pak Arun Masyur Alhamdulillah bagaimana Pak Arun sehat Alhamdulillah sehat Pak Iwan Alhamdulillah nah ini mungkin dari Pak Arun ada ini ya kaitan dengan moment kaitan dengan Ramadan bagaimana apa yang dirasakan dirasakan dan mungkin ada pesan-kesan selama Ramadan di tahun ini barangkali ingat Pak Arun baik terima kasih Pak Iwan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh salam hormat Pak Haji Ali Murdin selaku Dewan Pengawas Syariah Pak Iwan Pak Ajajan selaku Dewan Perutama serta Bapak Ibu semuanya yang selalu Allah berkahi Alhamdulillah Pak Iwan di bulan Ramadan ini kami dari Direktur Program banyak hikmah yang bisa kami dapatkan tentunya hikmah-hikmah di bulan Ramadan itu kita ketika berbagi bersama kepada mustahik kemudian juga menjadi jembatan pada donatur untuk mendistribusikan dana zakat infak wakaf yang dititipkan pada donatur kepada mustahik kami disini sama-sama banyak hikmah yang kami rasakan salah satunya rasa syukur disyukur kemudian juga benar-benar saya merasa syukur ini juga sebagai bentuk kekuat meningkatkan ibadah kami semuanya bahwasannya benar-benar Allah itu memberikan nikmat yang sangat luar biasa pada kami khususnya tim program juga dan juga tentunya DT Peduli ini di Ramadan ini benar-benar sangat memberikan dampak yang sangat signifikan buat ibadah dan kami juga izin menginformasikan Alhamdulillah data peremanfaat program Ramadan sampai hari ini jam 4 subuh Alhamdulillah program Ramadan Peduli Negeri DT Peduli telah memberikan dampak sebanyak 31.288 penerima manfaat dan insyaallah di penghujung Ramadan insyaallah akan terus bertambah kami sangat berterima kasih kepada para donatur yang menjadi jalan kebaikan hadirnya program Ramadan Peduli Negeri di DT Peduli insyaallah di penghujung Ramadan kami juga insyaallah akan mendistribusikan banyak hal mendistribusikan zakat fitrah tentunya fityah dan juga program-program Ramadan lainnya jadi apabila Bapak Ibu sekalian yang masih memiliki keluangan rezeki insyaallah kami siap membantu menyalurkan dana zakat infat pewakaf yang Bapak Ibu titipkan kepada kami dan tentunya program-program DT Peduli tidak berhenti sampai Ramadan saja dan na zakat infat dan wakaf yang Bapak Ibu titipkan setelah Ramadan kita akan distribusikan kembali untuk program-program distribusian dan pendai gunaan dan insyaallah para mustahik akan meningkat secara kualitas ibadah dan juga sejataan tentunya mungkin itu dulu Pak Iwan yang bisa kami sampaikan sekalian kami terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semuanya semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya terima kasih wassalamu'alaikum wa'alaikumsalam 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 terima kasih Pak Harun Alhamdulillah nah untuk layanan zakat ini sendiri khususnya zakat fitrah ya zakat fitrah di bulan Ramadan ini di hari terakhir ini insyaallah dari DT Peduli akan melayani sampai pukul 33 23 59 insyaallah jadi sekali lagi kami menyampaikan juga kepada Ayah Bunda serta jamaah sekalian insyaallah dari DT Peduli yang barusan disampaikan bukan hanya saja di Ramadan namun insyaallah di bulan-bulan berikutnya di 11 bulan berikutnya juga insyaallah DT Peduli terus akan melakukan layanan layanan kepada jamaah semuanya nah hanya untuk di bulan Ramadan ini nah ini Alhamdulillah jadi insyaallah untuk Ramadan kali ini 9 April 2024 sampai pukul 12.00 nah layanan kantor DT Peduli selasa jam 9 9 April 2024 ini insyaallah akan dibuka layanan pukul sampai pukul 23 59 waktu Indonesia Barat insyaallah dan akan dibuka kembali Rabu 17 April 2024 seperti itu bagi raja maaf maupun sahabat-sahabat semua insyaallah ya berikutnya dari beberapa pertemuan gitu ya insyaallah Pak Sadali Nurin terus juga apa istilahnya mendampingi ini ya mendampingi kami untuk terus berkonsultasi zakat juga Pak Sadali Mulia di Al-Fadhil Alhamdulillah nah selain dari materi-materi yang memang disampaikan Pak Sadali mungkin ada penambahan gitu ya untuk kami sebelum bahkan mudah-mudahan nih di Ramadhan apalagi harus mudik saat ini mungkin ada pesan-pesan yang memang akan disampaikan Pak Sadali baik Assalamualaikum Ustaz Mulyadi sehat ya Ustaz Mulyadi sudah masuk Ustaz Iwan Alhamdulillah sehat Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah ini bisa bertemu secara virtual ya baik mungkin Ustaz hanya mengingatkan saja kepada pemuslimin-muslimat yang hendak kemudik ke kampung halaman agar tentu berhati-hati karena apa ya baca-baca di berita itu bahkan yang kemarin yang heboh itu orang Ciamis yang meninggal ya yang dua sembilan orang ya yang tabrakkan antara bis dengan mobil ya orang Ciamis daerah apa daerah Kawali sana begitu kalau tidak salah ya tambah syariat jadi tentu ini mungkin salah satu akibat ketidak hati-hatian makanya persiapkan dengan sebaik-baiknya istirahat juga secukupnya jangan memaksakan karena kalau secara fikir yang saham yang saham boleh berbuka jangan memaksakan untuk saham kalau memang misalkan kondisinya tidak memungkinkan karena biasanya kan kekurangan cairan itu perjalanan jauh jadi kurang konsentrasi itu masalahnya biasanya gitu ya nah gitu ya jadi boleh aja gak apa-apa dan para sahabat juga tidak jadi masalah kok ada yang berbuka ada yang saham dan tidak saling apa tidak saling mencelab begitu kan gitu ya itu artinya bagi Bapak Ibu yang sedang di perjalanan mungkin yang menyimak kemudian kondisinya udah lemah dan lelah begitu ya karena tentu dengan apa kemacetan itu lebih lelah lagi biasanya kalau kita macet gitu ya pikiran itu terkuras kemudian konsentrasi juga mulai menurun ya gak apa-apa ya berbuka kemudian nanti diganti di hari-hari yang lain Fahid Datu Min Ayyamin gitu ya kemudian juga jangan lupa nih yang mungkin di perjalanan atau sedang di perjalanan atau mau berangkat hari ini ya untuk menuju kampung halaman masing-masing agar segera untuk menaikkan caket fitrah ya begitu ya karena biasanya kalau di kampung halaman nanti sudah sudah rindu gitu ya jadi lupa tuh yang lain gitu ya terhadang gitu ya makanya silahkan ditenaikan dan tentu zaman sekarang lebih memudahkan gitu ya bisa ditransfer gitu ya dan bisa dengan segera begitu ya itu mungkin nanti teman-teman di manajemen bisa menampilkan rekening Jakarta Fitrah khusus ya supaya bisa lebih bisa lebih di apa diketahui oleh masyarakat yang ingin segera menaikkan zakat fitrahnya begitu ya musya Allah tadi disampaikan zakat fitrahnya sampai jam 12 siang hari ini Pak Ibu semuanya ya jadi terima sampai malam kalau yang sampai malam itu zakat yang lain kayaknya ya atau impak sedekat yang lain untuk sampai jam 12 siang karena teman-teman di manajemen kayaknya harus menyiapkan ya begitu distribusinya begitu ya karena ya zakat fitrah di detiap dulu kita masih berpatwa kepada POTMUI yaitu besok harus sudah selesai ya sebelum selakin begitu ya jadi jam 12 sudah mulai persiapan untuk pendistribusian mohon maaf ya ke daerah-daerah ya ke para mustahik yang terkadang berada di pelosok begitu ya itu demikian juga dengan program-program apa Ramadan ya program Ramadan mungkin Tebar Fakir dan lain sebagainya ya begitu karena juga harus sudah terdistribusikan dengan baik gitu itu maka usah boleh assalamualaikum sehat walaikumsalam warahmatullahi 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 barangkali ini di pertemuan sesi terakhir ya barangkali ada pesan-kesan termasuk juga Pak Ismail yang bisa menguatkan kami ya khususnya di akhir bulan Ramadan ini sehingga kita di bulan Ramadan ini bisa kembali fitrah dan juga dengan baik dengan puasanya maupun dengan zakatnya dipersikirkan baik terima kasih Pak Iwan Alhamdulillah Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian juga yang saya hormati Pak Jajan sebagai Direktur DTP ada Pak Harun Direktur program juga Ustadz Ali guru kita bersama yang memandu kita sama-sama di program ini terumur Ustadz Pak Iwan juga yang istikomah memandu kita semua dan apresi besar juga bagi Bapak Ibu yang isi komah luar biasa 15 hari kita sama-sama di pagi ini walaupun saya kebahagiaan akhir-akhir nih pesan Ali yang banyak ilmunya yang lebih banyak ya Alhamdulillah yang di zoom terutama appreciate karena ini full di zoom terus kemudian juga yang semua yang tergabung ya Bapak Ibu sedikit mungkin saya menambahkan pada Ustadz Ali tadi ya kita akan mudik nih mudik itu tadi disampaikan Ustadz Ali siapkan fisik dengan baik mental dengan baik supaya selamat itu ikhtiar kita yang harus kita lakukan termasuk juga ikhtiarnya selain tadi Ustadz Ali disampaikan juga segera tunaikan zakat sebelum berangkat jangan lupa berdoa ya karena kita yakin betul tidak ada yang bisa menyelamatkan perjalanan kita memudahkan kecuali hanya Allah dan yang ketiga jangan lupa sedekah dulu ya karena Sadaqatuh Tumpa'ul Balat Sadaqatuh akan menolak Balat nah supaya tidak ada musibah tidak ada hal yang tidak kita inginkan dalam perjalanan ada baiknya sebelum berangkat bisa sedekah dan sekarang dipermudah bisa pakai kuris bisa transfer yang penting sedekah supaya perjalanannya dilancarkan dimudahkan sampai kampung halaman masing-masing yang kedua kalau kita bicara mudik mudik itu bisa jadi juga dua kita mudik ke rumah orang tua mudik ke kampung halaman tapi hakikatnya juga kita satu saat akan mudik ke kampung halaman kita yang sesungguhnya yaitu Darul Akhirat kita akan pulang ke akhirat Darul Ma'at tempat kita kembali yang sesungguhnya dan kalau kita mudik di dunia ketinggalan bisa balik lagi mudik di dunia tidak punya bekal tidak jadi mudik tidak masalah bulan depan mungkin mudiknya ditunda tapi kalau sudah mudik ke akhirat dan tidak punya bekal ada kesempatan kembali lagi kalau kita mudik ke dunia ada yang tertinggal gak bisa balik lagi nah maka mudah-mudahan nih Bapak Ibu satu melalui konsultasi jiswa ini menambah yang mengedukasi kita semua lebih faham lagi tentang ilmu ini karena zakat ini sama sebagaimana wajibnya kita melaksanakan sholat sebagaimana kita wajibnya melaksanakan puasa adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk berjakat sehingga paham ilmunya benar yang dilakukan akan bernilai dihadapan Allah tentunya yang kedua dengan konsultasi zakat ini selain tentu juga menambah ilmu bagi kita dan jadi pahala menambah ilmunya adalah juga bekal pulang kita bekal mudik harus kita bawa artinya tidak sekedar ilmu tapi ilmu ini kita amalkan zakatnya kita tunaikan mungkin selama ini Bapak Ibu sahabat-sahabat banyak yang belum paham tentang zakat hartanya zakat amwal kita pahami dan keluarkan zakatnya lebih dari itu impaks sodakfonya tadi disampaikan Pak Janjang juga kita akan terus berkontribusi membantu Palestina ini kesempatan juga inilah sesungguhnya bekal mudik kita kalau mudik ke rumah orang tua insyaallah setelah lebaran kita balik lagi ke tempat tinggal kita ke tempat kerja kita ke kota kita tapi mudik kepada Allah kalau gak ada bekal akan terhadap kita nah mudah-mudahan sekali lagi ini jadi pesan buat saya dan kita bersama semoga kita mempersiapkan bekal mudik yang abadi yaitu bekal pulang kita ke akhirat begitu Pak Iwan silahkan insyaallah kesempurnaan amal di bulan Ramadan tentunya baik selanjutnya kembali ke Pak Jajang barangkali Pak Jajang akan menyampaikan bagaimana nih laporan ataupun informasi yang akan disampaikan kaitan dengan DT Peduli dan penyaluran-penyaluran mungkin banyak tantangan dan lain-lain yang lainnya maka Pak Jajang disini ya baik Alhamdulillah terima kasih Saud Mulyadi Saud Ali sudah terus menguatkan kita khususnya para amilin amilat di DT Peduli sehingga sampai ini kita terus berjuang dan tentu DT Peduli sangat bersyukur karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu Syamaah Donatuh Muzaki diberi kemudahan oleh Allah untuk menjadi jalan kebaikan kepada para penyakit maaf dan DT Peduli sebagai lembaga amil zaka siap membantu menyalurkan kebaikan Bapak Ibu kepada penyakit yang memanfaatkan semoga menjadi amal soleh Allah Ridho Allah menerima menjadi bekal pulang supaya mulai sampaikan tadi dan mudah-mudahan bisa terus istriqomah DT Peduli dengan tim yang para amilin insya Allah akan membantu ketika Bapak Ibu ingin rutin perdonasi rutin membayar zakat baik ada yang mungkin bulanan mungkin yang tahunan tentu kita akan menyiapkan layanan-layanan baik yang layanan offline maupun online sehingga bisa semakin memudahkan ya maaf Bapak Ibu dan Atur dalam menunaikan zakat impaks sedekah memudahkan tersampaikannya amanah kepada para mustahil dengan program-program yang sudah kita siapkan di luar Ramadan Alhamdulillah dengan bantuan dari para mitra-mitra relawan-relawan program-program Ramadan sudah mendekati akhir dan beberapa sudah tersampaikan ada pun zakat fitrah tadi dimunculkan angkanya ini adalah mustahik atau primor yang sudah terregister jadi sebelum diberikan bantuan kita betul-betul mendata dulu penerima manfaatnya bahkan by adres ada NIK juga sehingga ketika sudah ada instruksi dari Dewan Pengawas Sariah sesuai dengan kebijakan kita disalurkan menjelang maghrib atau setelah maghrib kita sudah ada database penerima manfaat sudah ada mitra-mitranya tinggal kita serahkan langsung begitu jadi sudah dibuat mekanisme agar bantuan bisa sampai kepada yang berhak dengan cara dan waktu yang tepat sesuai dengan alhan-alhan secara syariah maupun regulasinya Alhamdulillah ini tadi menambahkan yang disampaikan Bang Harun kita ada beberapa program yang Alhamdulillah sudah disabutkan kemudian tantangannya memang untuk yang di program luar negeri misalnya di Palestina adalah terbatasnya akses jaringan internet dan sebagainya sehingga ada jeda dalam dokumentasinya perlu waktu 2-3 bahkan sepekan laporan dokumentasinya setelah penyelola itu baru sampai ke kita tentu kita akan kemas lagi akan dibuat sehingga mudah untuk disampaikan kepada para benar-benar itu yang iso sedang kita siapkan dan setelah lebaran insyaallah kita masih terus menjalankan program-program reguler di bidang ekonomi dakwah pendidikan manusiaan kesehatan sosial dan tentunya di Palestina terus akan kita jalankan dan lanjut setelah Ramadan tentu ke program ibadah kurban ya kita juga sudah persiapkan program-programnya mudah-mudahan bisa memfasilitasi menjembatani para muzaki dalam menyerukan kebaikan-kebaikannya kepada para terlimpah di bidang Kak Iwan insyaallah alhamdulillah ya terasa ya Pak Jajang setelah Ramadan belum berakhir kita sudah menyiapkan untuk program berikutnya jadi insyaallah untuk yaitu program kurban berikutnya Pak Harun mungkin ada ini ya selama Ramadan terutama di penyaluran penyaluran kepada perlima manfaat mungkin ada kisah cerita dari teman-teman dari cabang-cabang kendala ataupun apa yang memang dirasakan oleh teman-teman di cabang gitu Pak Harun baik terima kasih Pak Iwan karena memang pendistribusian program ini insyaallah hampir seluruh Indonesia ya Pak Iwan dan Bapak Ibu semuanya jadi memang tantangannya adalah akses ya jadi beberapa teman-teman kami mungkin harus pindah pulau ya untuk mendistribusikan program-program ada juga yang masuk ke pedalaman mungkin di tengah hutan jadi nyebarkan paket karena lumayan mungkin tidak bisa masuk jadi harus potong bareng-bareng bersama warga seperti itu tapi Alhamdulillah para warga sangat senang ya karena jarang-jarang sekali mereka mendapatkan mungkin paket-paket Ramadan seperti itu kemudian juga buka puasa bersama mungkin ala kadarnya akan tetapi kita di beberapa musyola-musyola di daerah yang bisa kita jangka Alhamdulillah di musyola-musyola kecil itu ada buka puasa bersama gitu ya kemudian di program Ramadan kita banyak sekali tantangannya selain tadi ya selain akses kemudian juga ada waktu yang cukup panjang ya untuk mendistribusikannya dan di program Ramadan ini kami insyaallah berusaha semaksimal mungkin bisa melakukan pendataan dengan lebih baik lagi jadi ada nama ada alamat jadi jelas tepat sasaran insyaallah sehingga mustahik-mustahik ketika kita akan mendistribusikan program kita tahu lebih jelas apakah ini benar-benar mustahik atau bukan gitu karena memang ada beberapa masyarakat yang menganggap ketika jakat didistribusikan ataupun infak didistribusikan tantangannya ada kadang-kadang yang mungkin mereka menganggap itu harus sama ya jadi kondisinya mungkin lebih baik dibandingkan tangganya tapi mereka menganggap bahwa kami juga harus dapat gitu ya dalam jelas dengan adanya pendataan seperti ini kita sama-sama beriskusi kepada para warga mana yang benar-benar sangat membutuhkan dan ketika berdiskusi akhirnya mendapatkan nama dan alamat yang jelas dan Alhamdulillah akhirnya zakat ataupun infak yang Bapak Ibu ditipkan bisa kami distribusikan kepada orang-orang yang tepat mungkin tantangannya seperti itu Pak Iwan banyak sekali insya Allah tapi semua tantangan itu merupakan bagian dari kita umur terus lebih meningkatkan keimanan ya dan juga sebagai bukti juga pada Bapak Ibu semuanya bahwa insya Allah DTK Duli akan terus mendistribusikan program-program ke masyarakat yang tepat sasaran seperti itu begitu Pak Iwan insya Allah siap-siap berbiasa ya mudah-mudahan perjuangan sahabat-sahabat kita teman-teman kita yang berada tentunya di daerah-daerah pelosok tentunya ya yang melakukan pendistribusian ini juga senantiasa Allah jaga niat hatinya untuk senantiasa lurus karena Allah dan mudah-mudahan dikaruniakan kesehatan amin ya Allah nah program apa berikutnya Pak Iwan yang akan segera disiapkan setelah Ramadan tentunya juga pemeriksa juga menanti program apa lagi dari DTK Duli silahkan Ya untuk terdekat mungkin setelah ini yang besar itu adalah program kurban ya tadi sampai Pak Jajang ya terutama akan tetapi program reguler setelah Ramadan tentu akan bergulir kita ada program banyak ya program beasiswa pendidikan ada beasiswa pendidikan kemudian juga ada kami memiliki sekolah berbeasiswa asliya islami kemudian ada program ekonomi ya dari mulai program pendaya gunaan ekonomi dimulai misalnya daukam kelompok usaha bersama pertanian dakwah juga ada banyak program yang tentunya akan kita jalankan setelah Ramadan seperti itu tapi yang paling besar adalah nanti setelah program reguler adalah program kurban insyaallah di program kurban sendiri pun semua beberapa pasokan hewannya itu merupakan pasokan dari beberapa peternak binaan kita ya insyaallah jadi dan lakar bapak ibu insyaallah sangat bermanfaat dan berdampak bagi mustahik seperti itu Pak Iwan insyaallah luar biasa terima kasih Pak Oran mudah-mudahan dari berbagai program yang akan kita laksanakan khususnya dari detik peduli untuk jamaah termasuk juga para mustahik ini benar-benar bisa berdampak lebih luas dan memiliki dampak manfaat yang lebih besar tentunya ya sehingga dirasakan dan bagaimana juga peningkatan kesejahteraan para mustahik ini akan lebih dirasa terutama dari beberapa program yang kemarin program ramadhan juga kita sebagian dari produk yang kita distribusikan kepada para perlindungan manfaat itu adalah dari sebagian dari produk binaan dari detik peduli khususnya dari miskat gitu ya ada juga dari gula aren dari garut itu masyaallah gitu ya ini dari dari oleh dan untuk ini dirasakan manfaatnya dan mudah-mudahan ini istilah panjang yang tuh multiplayer efek gitu ya dari perlima manfaat produknya kita sebarkan kepada perlima manfaat yang lainnya dari program pemberdayaan ini Alhamdulillah mudah-mudahan nih setelah ramadhan juga tidak stop di ramadhan saja tapi mudah-mudahan ayah buddha juga bisa terus apa istilah ya untuk berbagi kebaikan di bulan-bulan berikutnya di sini sudah hari juga Bu Tita selaku Direktur Operasional Assalamualaikum Bu Tita Assalamualaikum Bisa dibantu Waalaikumsalam Pak Iwan Assalamualaikum Bagaimana sehat Bu Tita Alhamdulillah Assalamualaikum mungkin nanti bisa menyampaikan informasi karena beliau di Operasional yang tentunya bagaimana menggampungkan menggampungkan dan juga apa istilahnya mengkonsol mengkonsol dari berbagai hasil penerimaan dan bagaimana juga manajemen pendistribusian dari keuangan di kolak sedikit rupa ada program reguler ada program yang sifatnya emergensi khususnya di ramadhan ini yang harus segera ditunaikan nah mungkin bisa menyampaikan kesan-pesannya Bu Tita selama ramadhan tentunya cukup hectic ya dan simpuk luar biasa mengapa Bu Tita disampaikan ya bismillahirrahmanirrahim izin tidak tampil ya ya Alhamdulillah saya di Operasional itu di bagian pengadaan ada bagian SDM pengadaan barang kemudian bagian keuangan ya dan bagian IT nah terutama di bagian keuangan yang mengatur kondisi apa ya keluar masuknya ini ya mengolah dana jakat ya Alhamdulillah emang cukup hektik dan kita standby sampai malam hari ini ya insyaallah untuk untuk pelayanan untuk mengolah memproses pengolahan dana jakat terutama ya jakat dan vidya seperti itu jadi kita upayakan untuk jakat fitra sendiri kita maksimalkan input dari semua penerimaan senasional dan kita didistribusikan di malam ini ya sebelum sebelum besok pagi sebelum terbit pajar insyaallah untuk jakat fitra sendiri kita akan upayakan untuk didistribusikan malam ini sedangkan untuk pidya mungkin sebagian didistribusikan di bulan Ramadan ini dimaksimalkan dan sebagian lagi di paska lebaran sesuai dengan fatwa Dewan Syariah kalau untuk vidya bisa ditunaikan setelah paska lebaran seperti itu karena SDM kita juga terbatas kalau untuk mendistribusikan kesemuanya seperti itu tapi insyaallah untuk jakat fitra akan disalurkan kemudian untuk distribusi insyaallah kerjasama dengan teman-teman di KPKPP untuk distribusi beras itu untuk jakat kemudian ada distribusi paket lebaran seperti itu Pak Iwan insyaallah alhamdulillah terima kasih mungkin ada pesan-kesan moral selama Ramadan ini kalau tadi dari sisi amanah mungkin ada pesan-kesan moral selama Ramadan ataupun pesan spiritual yang dirasakan oleh Bu Tita selama Ramadan ini bagaimana Bu Tita pesan masyaallah ya saya sendiri baru tahun ini diamanahi di bagian operasional sebelumnya saya di bagian SDI di bagian HR Pak Iwan dengan amanah ini kodarullah ini pasti semuanya atas izin Allah saya diamanahi sebagai operasional dan emang harus bertugas sampai malam takbiran seperti itu saya melihat teman-teman emang sempat pada sakit ya pekan kemarin karena harus apa harus ini malam juga harus memproses gitu ya selain ibadahnya juga harus kita saling menguatkan gitu ya untuk sama-sama menjalankan ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini tapi juga tetap amanah gitu ya Alhamdulillah sih saya yang pertama emang harus niatnya lurus niatnya lurus insyaallah kalau kitanya ridho ikhlas menjadi amal soleh amal ibadah kita seperti itu kemudian ya ketika kita melihat ketika berbagi gitu ya melihat para mustahik yang diberikan hadiah itu bahagia itu juga menjadi kebahagiaan tersendiri ya walaupun bukan kita tuh hanya pelantara ya Pak Iwan gitu tidak tidak secara langsung walaupun menjadi pelantara tapi itu menjadi kebahagiaan tersendiri gitu menyampaikan amanah dari donatur ke para mustahid seperti itu insyaallah luar biasa ya buat kita terima kasih nih bagaimana di tengah-tengah kesibukan gitu ya jadi mengatur ritme tentunya ya mengatur ritme kegiatan yang memang diemban amanah yang diemban selama di terpeduli namun juga kita tidak mau tertinggal gitu ya seperti halnya jamaah bapak ibu sahabat semuanya momentum yang luar biasa di ramadhan ini insyaallah mudah-mudahan lelahnya menjadi lilah gitu ya untuk dan mudah-mudahan jadi kafarat atas dosa-dosa kita dan juga para amilin tentunya Allah senantiasa jaga dari niat dan cara yang salah tentunya insyaallah mungkin dari ayah bunda para jamaah ataupun sahabat-sahabat semua sebelum nanti ada terakhir nih kita ingin perkenalkan kru juga dari DT Peduli khususnya yang diamanai selama 15 hari ini insyaallah nanti akan disampaikan oleh Pak Asjun berikutnya dari ayah bunda ataupun jamaah silahkan ada yang mau menyampaikan kesan-kesan gitu ya ataupun semacam harapan gitu ya harapan ke depan dari kegiatan yang kita selenggarakan di pagi hari ini dipersilahkan boleh Rai Sain ataupun via chat silahkan tidak lupa kami sampai juga selain dari Zoom ada dari Facebook termasuk juga di IG mudah-mudahan juga Allah semuanya Allah semuanya sehatkan dan senantiasa dari penghujung Ramadan ini mendapatkan keutamaan ke taman insya Allah maka Pak Asjun ada silahkan dari para donatur ataupun ayah bunda yang hadir boleh resen resen silahkan ataupun nanti via chat boleh menyampaikan kesan-pesan selama mengikuti kegiatan di pagi hari ini gitu ya ataupun mungkin ada saran gitu ya tidak mengapa insya Allah Pak Yon insya Allah nanti di akhir aja kita juga sebenarnya penasaran nih dari Direktur Utama kita terkait ucapan terima kasih kepada donatur nih yang Alhamdulillah di momentum Ramadan tahun ini animo dan antusias donatur berdonasi menitipkan jakat infak sedekah wakaf donasi lainnya melalui DT Peduli ini sangat luar biasa sekali ya kita penasaran nih ingin bertanya dulu nih ke Pak dirut kita nih Pak Haji Jajang dipersilahkan ya terima kasih Pak Haji Jajang dan Pak Iwan ya sebetulnya DT Peduli mendapatkan kepercayaan amanah dari para donatur itu merupakan ujian gitu ya pembina kita lagi menyampaikan bahwa semakin banyak donatur yang menitipkan dananya semakin besar dan yang terkimpun harus semakin banyak istighfar harus semakin banyak taubat karena itu adalah ujian dan kita butuh pertolongan Allah agar bisa lulus terhadap ujian tersebut ini semata-mata adalah kederullah karunia Allah yang kita terus minta pertolongan Allah agar setiap amanah-amanah setiap donatur yang digerakkan Allah untuk menitipkan dananya betul-betul dijaga dengan baik dan mudah-mudahan para muzaki juga mendapatkan manfaat tidak hanya terbantu donasinya zakatnya sampai kepada para muzaki tapi juga selain kita mendoakan tentu juga memberikan edukasi seperti ini agar mendapatkan penguatan secara rukia mendapatkan keyakinan yang lebih kuat kepada Allah dan seperti yang sampaikan tadi intinya menjadi bekal di akhirat itu yang paling penting semoga pardonatur mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat begitu pun juga kita para amilin juga mendapatkan hal yang sama tentu juga mustahil mendapatkan bantuan yang bisa meningkatkan derajat hidupnya di dunia bisa makin sejantra insyaallah gitu insyaallah alhamdulillah terbiasa apa aja jang terima kasih betul ini yang jadi sebuah ujian tentunya ya bagi kami yang diamanahi ini yang terpeduli bagaimana juga bisa menyampaikan amanah ini sesuai dengan syariah sesuai dengan regulasi yang memang sudah ditentukan dan ya tentunya banyak ujian tentunya ada perang batin ketika di lapangan ternyata mustahil harus diangkau jauh gitu ya di tengah-tengah juga kita sedang selamat ramadhan gitu ya bagaimana bisa menjaga dan menstabilkan emosi hati dan juga fisik gitu ya tentunya yang mudah-mudahan kita bisa dijaga oleh Allah SWT baik selanjutnya dari ayah bunda ada yang bisa menyampaikan nanti terakhir kita open camera kita foto bareng dan ya mudah-mudahan di sesi terakhir ini jadi sesi yang terkesan gitu ya insya Allah selanjutnya Pak Achen silahkan monitor sepertinya yang sudah open Pak Iwan Bu Ida Nur mungkin mau menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Bu Ida iya Masya Allah saya dapat ilmu banyak sekali ini dari mengikuti apa namanya mengikuti Jakat Infak Sedekoh di sesi setelah cerama Aagim yang setiap hari antara jam 5 sampai jam 6 ini benar-benar apa ya menambah pemahaman saya dan keyakinan saya bahwa apa ya zakat itu harusnya di kumpulkan di dalam satu lembaga karena selama ini biasanya saya melakukan zakat itu di lingkungan saya atau ada famili saya yang saya berikan secara langsung begitu tapi ternyata contoh dari Rasulullah bahwa lebih baik dikumpulkan di dalam satu lembaga seperti yang Pak Ali ajarkan kepada saya namun tidak menutup kemungkinan juga ternyata bisa langsung kepada pribadi apabila kita melihat bahwa orang tersebut memang benar-benar tidak mampu dan memang tidak ada penghasilan terlebih apabila seorang janda yang tidak memiliki nafkah dari manapun seperti itu tapi mungkin selebihnya Insya Allah saya juga akan menyalurkan lewat lembaga tersebut itu sih saya bersyukur saya dapat hidayah dari Allah untuk mendengarkan menyimak penjelasan-penjelasan ilmu yang penuh manfaat buat saya semoga Allah akan memberikan pahala yang berlimpah yang luas yang tak putus kepada para guru kami semuanya yang ada di DT Peduli terima kasih itu saja mungkin jejak Allah ada masukan barangkali ibu selain kesan-kesan masukan sekarang mudah sih ya saya sekalinya saya WA itu langsung dijawab langsung oleh ini oleh apa namanya ke WA saya dan kemudian kalau saya minta diingatkan itu rutin mengingatkan gitu alhamdulillah sudah sangat bagus sekali menurut saya dan memudahkan ya mudah-mudahan banyak sekali orang-orang di luar sana yang seperti saya gitu jadi oh ternyata sangat mudah jadi kita tuh pada saat berpikir ingin zakat tidak menimbang-nimbang lagi gitu mau kemana mau dimana tidak mengulur-ngulur waktu artinya jadi bisa langsung menyalurkan gitu itu aja sih insyaAllah alhamdulillah terima kasih ibu selalu kan ini kan selalu berkembang yang namanya ilmu kan saya juga kan pemahamannya mungkin sangat minim dengan mengikuti program ini juga menjadi lebih terbuka gitu ya dan mudah-mudahan sih bisa saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk menyimak apabila ada momen-momen seperti ini karena saya juga yakin teman-teman saya juga sama seperti saya sebelumnya ingin berzakat tapi bagaimana ya kok tidak tidak mudah tapi dengan ada program-program seperti ini jauh memudahkan kami itu saja sih Kang Iwan Alhamdulillah luar biasa mudah-mudahan Allah senantiasa kariniakan kesehatan ibu keluarga amin dan harta yang disalurkan mudah-mudahan menjadi jalan keberkahan amin untuk tahun depan ibu masih siap bergabung tentunya harapannya gimana bu apakah cukup di Ramadan saja atau mungkin di bulan-bulan lain gimana sebetulnya saya sih berharap seperti halnya di program dalam setiap hari kan ada Pak Dokter kemudian ada Pak di hari-hari ada yang hari Rabu hari Senin hari Jumat kan selain Aagim itu diisi dengan yang lain mudah-mudahan ada satu hari juga untuk khusus untuk Jakarta Sedekah itu mungkin karena kan ilmunya akan berkembang maksudnya saya juga insya Allah akan selalu mengajak teman-teman saya untuk bergabung di dalam Zoom meeting setelah ceramah jam 5 jam 6 ini insya Allah teman-teman saya juga banyak peminatnya untuk ikut bergabung mau lewat media sosial Facebook IG ataupun langsung dengan Zoom insya Allah melalui melalui pas swadaya ataupun media sosial yang ada di DT Peduli insya Allah maka dipersilahkan Pak Jun baik terima kasih Pak Iwan sebelumnya saya aturkan Jejak Koheron Kasiron kepada Direktur Utama DT Peduli yang Alhamdulillah meng-approve terkait dengan agenda acara konsultasi JIS ini kepada seluruh narasumber Ustaz Haji Ali Nurdin Ustaz Mulyadi yang Masya Allah keilmuannya itu sangat luar biasa sekali lahir dari sebuah konsep yang sederhana kami menyajikan langkaian acara konsultasi JIS ini dan ternyata ini sangat diminati dan Masya Allah balik lagi sekali lagi ini merupakan salah satu rekor setelah beberapa tahun kebelakang kita mengadakan acara konsultasi JIS dimana pertanyaannya itu setiap sekali setiap harinya itu hampir lebih dari 20-30 pertanyaan yang masuk di sisi lain kami bahagia dan bangga ternyata memang perlu banyak edukasi bagi masyarakat di luar sana yang memang bisa jadi belum banyak tahu terkait dengan ilmu Jakat Impact dan Sedekah lahirnya acara ini sungguh harapan kami dari seluruh tim dan kru yang bertugas ini bisa menjadi satu inspirasi juga penambah hasanah keilmuan terutama berkaitan dengan ilmu Jakat tidak ada gading yang tak retak tidak ada jalan yang tak berkelok tentunya kami sebagai tim panitia yang bertugas pasti banyak sekali kekurangan terutama pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab yang bisa jadi pertanyaan tersebut sangat dibutuhkan ayah bunda yang sudah bertanya ke kami mudah-mudahan tadi ya saran dari bunda Idanur tadi insyaallah jadi masukkan juga bagi kami di luar momentum ramadhan kita ada sesi khusus ya berkaitan dengan konsultasi jis ini karena memang ini sangat penting untuk kita semuanya lagi juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Iwan yang alhamdulillah istri komah membantu kami untuk membantu acara ini juga kepada seluruh tim kami juga izin ya para BOD para narasumber di belakang kami juga ada tim yang Masya Allah ya sangat luar biasa sekali menyiapkan kajaran kita sharing malam hari bahkan mendekati acara pun kita masih banyak melakukan diskusi untuk menampilkan menyediakan yang terbaik untuk ayah bunda semuanya ada Mas Noval juga Mas Noval Hakim kami ucapkan terima kasih ada Kang Afib kemudian ada Teh Anis ada Teh Salma Teh Sabina seluruh teman-teman di layanan yang alhamdulillah yang tadi bunda indah sampaikan kita juga kerjasama dengan tim di lapangan semuanya supaya setiap pertanyaan yang ayah bunda sampaikan kepada kami kita sebisa mungkin untuk melakukan pas respon ya memberikan kecepatan dalam menjawab setiap pertanyaan yang ayah bunda lantarkan sekali lagi terima kasih atas nama seluruh panitia di momentum hari terakhir ya di ramadhan konsultasi acara ini Alhamdulillah sangat berkesan memberikan hal yang sangat menginspirasi bagi kita seluruh panitia untuk berbuat lebih baik lagi sekali lagi terima kasih ayah bunda semuanya yang sudah menjadi jalan kebaikan juga acara ini bisa berjalan dengan lancar haturnuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih aslinya sudah menyampaikan tadi dan memperkenalkan beberapa kru yang ada di belakang kita selanjutnya sebagai penutup mungkin nah ini Kang Naufal Hakim ini kru-nya ada Kang Naufal InsyaAllah Waalaikumsalam sehat semuanya Assalamualaikum bagaimana nih kesan-kesan nih ada satu orang nih perwakilan silahkan oh ini kru di belakang bayar silahkan Alhamdulillah bisa membantu si Ardakor juga boleh Kak Naufal itu Kang Naufal ini Kang Naufal InsyaAllah Kang Naufal ini beliau beasiswa mahasiswa di SDA ya yang saat ini sedang khidmat di TKM Darutau InsyaAllah terima kasih Kang Naufal Kang Naufal semuanya dan kru berikutnya sebagai penutup mungkin ada doa dari SDA Ali Nurdin atau dari SDA Mulyadi diperkirkan sudah open mix soalnya SDA baik Bapak Ibu Alhamdulillah kemudahan semua amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan ini ada ungkapan para ulama diantara ciri kebaikan-kebaikan kita diterima adalah kebaikan itu berlanjut setelahnya jadi Alhamdulillah Ramadan sudah kita jalani InsyaAllah sampai penghujung Ramadan ini InsyaAllah kita tuntaskan juga dengan menempurnakan dengan berjakat fitrah mudah-mudahan diterima sepenuhnya oleh Allah semuanya dan tugas kita adalah kebaikan ini kita lanjutkan setelah Ramadan ini berakhir jadi jangka tidak selesai disini karena tidak ada jangka impaks tidak selesai disini tapi terus kita melakukan donasi terus kita membantu saudara-saudara kita yang lain agar manfaatnya semakin meluas kita bungkas dengan doa sama-sama Al-Fatiha Allahumma ampuni segala dosa kami ampuni segala kesalahan kami hapus segala dosa kami tutup segala hid kami Ya Robb terima amal-amal ibadah kami di bulan Ramadan ini Ya Allahumma terimalah sekecil apapun amal yang kami lakukan sesadaran apapun amal yang kami kerjakan jadikan dengan Ramadan ini bisa menghapus setiap dosa-dosa kami dosa yang masa lalu dosa saat ini dosa kedepan yang kami lakukan Ya Allahumma Jangan biarkan kami keluar dari Ramadan ini kecuali dosa-dosa kami telah kau ampuni setiap kesalahan kami telah kau tutup Ya Allah bersihkan diri kami sebersih-bersihnya jadikan dengan Ramadan ini bukti kesungguhan kami melaksanakan ajaran Rasul keceritaan kami kepada agama ini terjadikan dengan Ramadan ini menjadi pembuka pintu syurga dari kami Ya Allah Allahumma Rabbana ta'ubal minna innaka antas sami wa alim wa tuba alaina innaka antas tawab rahim Rabbana atina fid dunya sana wa fil akhirat sana wa fina azab na wa adfilna jannata mahal abrar ya azizu subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah jajah kemelukian dan keseran saya dengar di yang telah menutup pertemuan acara ini tentunya banyak pesan dan kesan di pertemuan konsultasi zakat ini baik dari narasumber dari dari para BOD termasuk juga dari jamaah Bapak Ibu semuanya namun tentunya tidak bisa diungkapkan satu persatu dan insyaallah juga Allah maha tahu mudah-mudahan dari setiap langkah kita dari setiap niat kita Allah jadikan menjadi amal ibadah buat kita semuanya dan bisa menyempurnakan ramadhan ramadhan dan Allah pertemukan dengan ramadhan yang akan datang dengan lebih baik lagi amin ya Allah ya rabbal amin saya tutup dengan pantun buah nanas buah ceri dicampur gula enak sekali cukup sekian pertemuan kali ini semoga bisa bertemu di kemudian hari amin ya Allah ya rabbal amin saya atas nama Iwan Firman sah undur pamit yang bertugas di kesempatan 15 hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya akabullah minam amikum siamana wa siamakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ustadz terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Ustadz Ali Pak Ustadz Pak Ustadz terima kasih semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Iwan terima kasih yang tidak layak untuk ditempati semoga kita bisa bantu wujudkan cita-cita untuk mempunyai bangunan dan fasilitas yang lebih layak sahabat panggilan kebaikan sudah memanggil kita mari kita bantu wujudkan tempat belajar yang lebih layak untuk para murid semoga dengan adanya perbaikan bangunan dan fasilitas bisa melahirkan lebih banyak generasi kurani yang berprestasi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa akan menjadikan kita menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Allah andai kata kita mengisinya dengan amalan istimewa maka lakukanlah segala sesuatu yang terbaik sedekah yang terbaik ngaji yang terbaik beribadah yang terbaik menolong orang yang terbaik Ramadan dan peduli negeri ini adalah ladang agar kita bisa mempersembahkan dan diamalkan dengan ikhlas semata-mata mencari keridoan Allah selamat mencari kerana 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 selamat mencari